Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Armen Family, Bapak Ibu yang dimuliakan. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rahmat dan rezeki yang melimpah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Insya Allah, Bapak Ibu, beginilah suasana tawaf pada saat Hari Raya Idul Fitri di Masjidil Haram. Ini kejadiannya pada saat setelah sholat zuhur sekitar jam setengah dua, Bapak Ibu. Betapa ramainya ya, luar biasa. Masya Allah, Taw Baraka Allah, sangat luar biasa ya, seperti air mengalir. Semoga Bapak Ibu yang menyaksikan video ini bisa segera berangkat melaksanakan umroh atau haji. Semoga Tuhan yang mahu kuasa memanggil Bapak Ibu ya, untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Luar biasa ya, ramainya ini sangat menakjubkan. Bisa dibayangkan bagaimana itu penuhnya di bawah. Ada juga yang tawaf di lantai satu, dua, dan di lantai tiga atau rooftop ya. Saya sudah bikin juga video shortnya itu. Semuanya sangat ramai juga, karena sudah tidak bisa lagi di bawah. Sebagian jamaah terpaksa melaksanakan tawaf di lantai satu, dua, atau tiga. Walaupun jadi jaraknya sangat jauh sekali ya. Makin lebar. Tapi insya Allah, semakin jauh, semakin banyak pahalanya. Amin. Ini sangat ramai sekali bergelombang ya, para jamaah. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini, sekali lagi saya doakan dipanggil oleh Allah SWT ya, untuk datang ke sini. Dan intinya saya selalu berdoa ya. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali umroh gitu. Saya pernah juga umroh pada saat Ramadan, tapi sudah lama sekali ya. Itu umroh pertama saya. Jadi sangat berbeda dengan sekarang ya. Sekitar tahun 95-an saya umroh pertama itu. Jadi banyak, apa, berbeda sekali dengan sekarang gitu. Jadi semoga yang menyaksikan video ini bisa melaksanakan umroh ya. Sangat enak, Bapak Ibu ya. Kita umroh pada saat bulan Ramadan. Dan itu pahalanya sama juga beribadah haji bersama Nabi Muhammad SAW. Maka itu banyak jamaah berlomba-lomba untuk melakukan ibadah umroh pada saat bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.